Bisa ratusan warga Kecamatan Marga Asi Kabupaten Bandung Sabtu Pagi berbondong-bondong untuk mendatangi kantor PT Gistek. Kedatangan mereka tersebut berbisah untuk mengikuti kegiatan donor darah yang rutin dikelar oleh PT Gistek. Ratusan warga di seluruh Kecamatan Marga Asi Kabupaten Bandung Sabtu Pagi tampak antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar PT Gistek. Kegiatan yang rutin digelar oleh perusahaan tersebut mengajak seluruh masyarakat agar dapat hidup sehat dengan berdonor darah. Kegiatan yang bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bandung tersebut diharapkan dapat lebih menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya berdonor untuk kesehatan, serta turut membantu PMI Kabupaten Bandung dalam memenuhi stok darah yang sering kali kosong. Kegiatan hari ini adalah kegiatan donor darah yang sudah rutin dilakukan setiap tahun. Satu tahun mungkin ada tiga kali ini. Kita sudah lakukan kegiatan donor darah ini dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kegiatan sama dengan PMI Kabupaten Bandung dan juga tim dari PKK Kecamatan Narga. Jumlah peserta yang mengikuti kali ini ada kurang lebih ada 200-an ya, 200-250 peserta yang akan mengikuti kegiatan kali ini dengan target pelabuh kurang lebih 150. Untuk antusiasnya sendiri, Kang, dari masyarakat, ini yang dilibatkannya? Untuk antusias masyarakat sekitar ini adalah mulai dari area sekitar perusahaan dan juga desa-desa sekecamatan Narga Asi, desa Lagadar, desa Nanjung, desa Narga Asi, desa Kibonewa-Hilir, desa Rahayu, dan desa Mekarahayu. Jadi secara kontinu dan memang sudah setiap tahun kita lakukan kegiatan kali ini. Harapannya apa sih, Kang? Harapannya semoga kegiatan kali ini bisa membantu PMI dalam menyentok suplai darah, kemudian juga memberikan kesehatan bagi para peserta warga sekitar juga, dan juga membangun rasa kegulian terhadap sesuatu. Kegiatan donor darah ini akan terus dilaksanakan minimal 3 bulan sekali, agar seluruh masyarakat yang tinggal di kecamatan Narga Asi dapat hidup sehat, serta dapat memberikan manfaat bagi warga lainnya yang sangat membutuhkan darah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV